Halo masyarakat hukum Indonesia Hotman Faris sebagai tim kuasa hukum keluarga Vina mengajukan protes karena sekarang ini fokus pembahasan adalah untuk membebaskan para terpidana dan para tersangka orang sudah melupakan untuk menangkap pelaku siapa sebenarnya pelaku sebenarnya atas pembunuhan penganiayaan tersebut kita usulkan dari awal sudah mengatakan bentuk tim pencari fakta karena apa? keluarga korban menurut hukum Indonesia tidak berhak mengajukan peradilan tidak berhak mengajukan banding tidak berhak mengajukan kasasi dan PK karena kepentingan dari keluarga korban menurut hukum Indonesia diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan jadi sekarang ini keluarga korban hanya pasrah mendengar bahwa bukan itu pelakunya terpidana bukan pelakunya bagi keluarga korban tidak masalah siapapun yang ditangkap asal benar-benar dia pelaku asal benar-benar dia pelaku tapi melihat berita acara tahun 2016 itu kuncinya harus benar-benar diperiksa semua penyirik di 2016 siapa yang membuat BAP itu siapa yang membuat BAP itu kenapa ada tiga pelaku DPO apakah pernah tiga pelaku DPO tersebut pernah dipanggil pernah nggak didatangi pernah nggak dipanggil sebagai saksi atau apa berkasnya di mana kalau dia DPO kenapa begitu di BAP itu begitu rapi semua peranannya kalau memang dia fiksi fiktif bagaimana di dalam BAP 2016 diatur semua siapa yang merekosa duluan naik motor apa orang sudah minum-minum sudah mungkin agak sedikit mabuk kok masih ingat siapa bonceng siapa siapa motor siapa terus jenis motornya pun tahu di BAP cara memperkosanya pun sangat rapi kok tiba-tiba pelaku tersebut di sini bilang fiktif padahal dalam BAP 2016 sangat rapi semua secara detail jadi bentuk pencari fakta periksa semua tim yang memeriksa tim penyirik yang memeriksa di BAP 2016 kuncinya di situ ya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati